Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Teman-teman mahasiswa semua. Kita masuk ke pertemuan ketiga untuk ikhtiologi, di mana kita akan membahas tentang kelas utama ikan, yang pertama nanti, di mana kelas utama ikan ini terdapat tiga, kita bagi tiga menjadi, jadi yang pertama adalah agnata, kemudian kondisties, dan kemudian ostesties. Lanjut untuk slide-nya, kita tunggu dulu sebentar. Untuk golongan ikan, tadi saya sudah bilang, pertama ada kelas cepalas pidomorpi, atau bisa dibilang agnata, kemudian kondisties, kemudian ostesties. Kita akan membahas untuk di pertemuan ini adalah cepalas pidomorpi dan kondisties. Untuk bisa teman-teman lihat, di sini adalah yang pertama, kalau misalkan untuk filmnya, filmnya semuanya adalah kordata. Kordata itu ada terdiri dari ikan, burung, memalia, reptil, amphibia, karena dia bertulang belakang. Kita akan membahas tentang ikan, di mana ikan ini juga banyak sekali, jadi untuk lanjutannya dari suplasnya dan beberapa komponen lainnya, dari ordonya juga kita bisa cek. Ini nanti kita akan membahas tentang bagian sini, sampai half-fish, kemudian dari kondistien. Jadi nanti kita akan membahas seluruh dari yang bagian sini, kondistien, kemudian half-fish. Sampai half-fish kalau untuk yang di atas, titik kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke golongan ikan, kelasnya kelas cepalaspidomorpi atau agnata. Nah, golongan ikan ini, kelas agnata ini, dia adalah ikan primitif ya. Biasanya dia memang mempunyai struktur tubuh, masih dalam bentuk struktur tubuh, ikan yang primitif. Kemudian ikan ini biasanya berumur kurang lebih dari 550 juta tahun yang lalu. Dia punya pengembangan. Karakteristiknya, karakteristiknya ini tidak memiliki sirip perpasangan, tapi memiliki satu atau dua sirip punggung dan sirip ekor. Contohnya seperti para mixin, dia tidak memiliki sirip perpasangan, tidak memiliki rahang, dia tidak memiliki rahang, seperti ini dia. Seperti menyedot gitu ya, kayak vakum liner gitu ya, kurang lebih. Kemudian tubuhnya silindris, silindris tubuhnya, bagian ekornya pipih dia. Bagian ekornya pipih, kemudian tidak mempunyai sirip perut. dia tidak memiliki sirip perut. Atau bagian ventralnya itu tidak ada gitu ya. Bagian ventralnya tidak ada. Nah sering disebut siklostoma, itu mulut bundar seperti ini, karena mulutnya memang bundar. Dan subkelasnya itu yang terkenal ada ostracoderma dengan siklostomata. Jadi nanti kita bahas tentang subkelasnya juga. Nah untuk subkelas ostracoderma, ini tubuhnya kecil, biasanya kecil dan pipih. Kemudian dia bersisik tulang, jadi bersisik ini. bersisik ini, bersisiknya sisik tulang juga ya. Kemudian bertulang rawan biasanya. Dia bertulang rawan. Dia memiliki rongga hidung ya, satu atau dua. Yang bisa seperti ini nih. Kemudian ini jenis-jenisnya, ada heterostracan, osteostracan, arandaspid, telodon ya, kemudian anaspid ya, anaspid, agnatan, pituraspid, galiaspid. Jadi banyak sekali memang jenisnya. Cuman kalau untuk yang ostracoderma, ini biasanya adalah ikan fosil. Biasanya kita temukan di beberapa penelitian itu dalam bentuk ikan fosil seperti ini. Jadi memang sangat-sangat primitif sekali ya, ikannya. Sehingga kalau misalkan teman-teman mungkin pernah menemukan gitu ya, ikan yang ada di perairan, jenisnya seperti ini, wah ini bisa kita cek gitu ya. Mungkin bisa teman-teman cek juga kayak ikan sapu-sapu lah sejenis seperti itu ya. Tapi kalau ikan sapu-sapu kan dia punya banyak perbedaan karena dia punya sirip bawah ya, sirip perut gitu ya. Sehingga bukan termasuk dalam ostracoderma. Nah kemudian ada siklostomata untuk subkelase lainnya ya. Ini tubuhnya silindris dan panjang. Tidak memiliki tulang rahang tadi ya. Kulitnya lunak dan licit seperti belut. Tidak bersisik, terus bermulut penghisap. Lubang hidung hanya satu ini, menorhinus ya. Ini cuma satu lubang hidungnya. Insangnya terletak di tulang insang. Atau namanya brankial basket gitu ya. Bisa kita cek di sini. Siklo itu namanya maksudnya bundar, stoma itu mulut. Jadi mulut yang bundar lah. Kurang lebih seperti itu untuk siklostomata. Ini terdiri dari dua ordo. Ada ordo mixinoidea sama petromizontifomas. Bisa nanti kita masuk ke dalam sini. Nanti ada ikan hot fish. Kalau misalkan teman-teman tahu yang jenis siklostomata itu jenis ikan hot fish. Yang dimixinoidea. Untuk yang petromizontifomasnya adalah ikan lamprey. Kalau misalkan teman-teman mau tahu gitu ya. Ini namanya lamprey. Ikan lamprey. Kemudian ini kita bagi lagi untuk di ordo-nya. Siklostomata ya. Siklostomata. Siklostomata. Ordo-nya mixinoidea. Nah ini ciri-cirinya mulut terminal. Dan empat pasang tentakel. Ini biasanya ada empat pasang tentakel. Ini tentakel-tentakelnya. Ini untuk hot fish ya. Lubang hidung di dekat ujung kepala di daerah sini. Bagian atas ini. Mata berada pada lapisan buah kulit ya. Kemudian tidak mempunyai sirip punggung. Dia enggak punya sirip punggung di sini ya. Dia punya sirip punggung. Lubang anus terletak di bagian belakang. Ya bisa ada di bagian sini. Nah penyebarannya ada di Atlantik dan Pasifik ya. Salah satu contohnya. Beberapa contohnya ini ada paramixin atami ya. Dan mixin glutinosa. Ini mixin glutinosa seperti ini. Ini dalam konteksnya dia mulutnya bulat gitu ya. Atau bundar. Bisa dibilang seperti itu. Nah ini jenis-jenisnya. Ada mixin inae ya. Ada etatretinae. Nah ini bisa temen-temen cek aja gitu ya. Ini jenisnya. Secara ekonomi. Apa namanya secara taksonomi. Bisa kita cek di sini. Kemudian untuk yang Ordo Petromi Zontipormes ya. Itu ada bentuk mulutnya seperti corong. Karena dia memiliki bibir gitu ya. Kurang lebih. Maksudnya agak manyun gitu ya. Kemudian ada lubang hidung agak dorsal ya. Lubang hidung agak dorsal bersifat anadromus ya. Ya apa namanya anadromus itu kan berarti dari air tawar ke air laut ya. Kemudian sirip punggungnya dua atau satu. Nah ini ada dua, ada satu gitu ya. Nah ini satu nih. Ini dua nih. Maksudnya apa ya namanya. Ini dua nih. Ini ada dua. Jadi ada jeda gitu ya. Ada dorsal satu, dorsal dua gitu. Nah penyebarannya di Australia, Selander Baru, Amerika Selatan. Nah ini jenis-jenisnya. Ini Petromizon marinus ya. Petromizon marinus. Ini ikan lamprey semua nih. Ictiomizon castaneus. Lampetra nih. Lampetra fluviatilis nih. Ini jenisnya. Kemudian ini Lampetra tridentata gitu ya. Karena banyak juga jenisnya gitu ya. Nah ini di Petromizonidae ini bisa teman-teman cek saja. Ini Petromizoninae. Kita ada Mitromizon, Ictiomizon gitu ya. Lampetra gitu ya. Dan beberapa jenis lainnya. Ada Caspiomizon dan beberapa jenis lainnya lah gitu ya. Seperti itu untuk Siklostoma. Nah kita masuk ke golongan ikan yang kedua. Kelas Kondros Ties ya. Kondros itu maksudnya apa? Kondros itu adalah tulang rawan. Ictiies ini adalah ikan ya. Di mana ciri-cirinya adalah notokortnya itu seperti manik ya. Jadi notokort itu apa ini kita bisa cek di sini. Gambar di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada notokort ya. Notokort itu di tulang ya. Tulang rawan sih. Nah ini adalah notokort ya. Tulang rawan dari si ikan tadi. Si ikan apa namanya Kondros Ties karena memang tulangnya sangat rawan. Jadi bukan tulang keras, bukan Osteist Ties ya. Tapi kalau untuk yang ini adalah Kondros. Kondros itu kan tulang rawan. Nah notokort sendiri ini merupakan suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal tepatnya di bawah susunan syarat. Nah biasanya ada tetap-tetap di daerah sini. Nah di Kondros Ties dia mempunyai rahang ya. Dia mempunyai rahang. Rengkung insang terdiri dari tulang rawan. Di lagu. Jadi biasanya di pinggir apa namanya di insang itu dia ada buka tutup-buka tutup gitu ya. Seperti ikan hiu. Nah mempunyai sirip perpasangan. Sirip perpasangan itu maksudnya dia ada pasangannya gitu ya. Kemudian mempunyai pasang lubang hidung dirhinous. Bukan seperti yang sebelumnya disiklostoma. Dia adalah monohonois. Kalau ini dirhinous. Nah ini subkelasnya ada elasmobrangki sama holocepali. Untuk yang Tondros Ties. Nah untuk yang elasmobrangki, subkelas elasmobrangki gitu ya. Dia tidak mempunyai operkulum. Karena beda dengan yang apa namanya? Pinopterigi dan atau enggak Ostex Ties ya. Umumnya mempunyai spirakel. Kemudian dia bersisik plakoid. Nanti kita bahas terkait dengan sisik di sistem yang lain. Di pertemuan selanjutnya. Kemudian pada jantan terdapat clasper. Ini adalah salah satu apa namanya? Untuk pelaminya gitu ya. Kemudian ada sirip ekornya heterocircal. Seperti ini heterocircal itu. Di keatas itu memanjang. Tapi yang kebawahnya itu lebih pendek gitu ya. Dan umumnya vivipar gitu ya. Belum melahirkan. Melahirkan ya? Melahirkan ya. Nah, untuk ordonya ini ada squatinformas, presitiformas, squaliformas, hexansiformas, skarkariniformas gitu ya. Lamiformas dan trektoliformas. Kemudian heterodontiformas. Dan banyak lagi lainnya ada ragiformas juga ada ya. Giformas itu seperti ikan pari gitu ya. Nah, ini beberapa biologi genetiknya. Jenisnya adalah jenis ikan hiu dan ikan pari ya. Mau ikan pari air tawar, ikan pari air laut gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada hiu gergaji juga. Di situ ada. Masuk ke dalam-dalam L.S. Mobrenk. Nah, ini subkelas L.S. Mobrenk untuk ordo yang terkenal adalah Ordo squaliformers. Nah, bentuk tubuhnya seperti torpedo ini. Seperti torpedo. Spirakal kecil dan terletak di belakang mata. Ini daerah sini. Spirakalnya. Nah, sirip ekor. Episirkal. Tidak mempunyai gelembung renang. Nah, ini memang berbeda dengan beberapa ikan lainnya. Karena untuk yang squaliformers ini dia tidak memiliki gelembung renang. Karena laju, apa namanya, kecepatan dia juga untuk kesimbangan di air juga lebih aman. Karena bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis yang ternyata dahiubungo. Hubungo ini brown banded bamboo shark. Ini kalau menurut bahasa Inggrisnya. Ada spotter shark. Black spot shark. Circle fin, whistle shark. Jadi banyak sekali shark lah intinya. Ikan hiu. Ya, kebanyakan yang lebih ke arah ikan hiu. Dimana ikan hiu ini memang moncongnya kita bisa lihat dari moncongnya. Jadi moncongnya itu memang seperti torpedo gitu ya. Ada juga kayak hiu banteng gitu ya. Hiu putih gitu ya. Itu banyak sekali. Ini adalah masuk ke dalam Ordo squaliformers. Kemudian ada Ordo ragiformers ya. Kalau Ordo ragiformers ini celah insang terdapat di bawah kepala biasanya nih. Jadi di bawah sini ya. Di bawah balik ini. Untuk ikan pari seperti ikan pari itu kan insangnya di bawah gitu ya. Sirip punggung kecil atau tidak ada ya. Biasanya ada di atas ini ya. Ini sirip punggung ya. Ini sirip punggung ya. Sini tidak ada. Untuk yang jenis-jenis ikan pari. Kemudian spirakal relatif besar ya. Kemudian tidak mempunyai gelombong renang. Sama juga tubuhnya depres. Nah depres ini kan kemarin kan sudah dijelaskan oleh saya terkait dengan bentuk tubuh ikan ya. Nah umumnya IPV par ya. Melahirkan. Nah ini jenis-jenisnya banyak sekali ya. Ada pari mantap, pari apa namanya. Pari gitar ini ya. Pari gitar ini. Kemudian stingray ya. Stingray kalau orang aquarium atau orang yang suka dengan aquascape gitu ya. Atau ikan hias gitu. Ini stingray biasanya nih. Ini biasanya di ikan. Apa namanya? Pari air tawar gitu ya. Nah ini seperti ini. Bentukannya ada Tiger River stingray gitu ya. Kemudian ada Hiu gergaji. Kalau orang bilang Hiu gergaji. Tapi ada juga yang orang bilang Pari gergaji gitu ya. Seperti ini. Jadi bentukannya kalau untuk jenis di Fragiformis ya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk yang subkelasnya Holocepali ya. Jadi kelasnya masih kelas Conrestius tapi subkelasnya Holocepali ini. Biasanya dikenal dengan Ghost Shark ya. Jadi memang dia kayak hantu gitu ya. Di apa namanya? Di dalam laut gitu ya. Nah memang tidak diketahui. Karena keberadaannya juga memang sangat dalam sekali gitu ya. Dalam dia. Nah dia tidak bersisik. Tidak mempunyai spirakel ya. Beda dengan yang ada di Elas Mubrang. Yang lainnya seperti kayak di Squiliformis dan segala macam. Di Lajiformis gitu ya. Atau di bagian Elas Mubrang. Nah tapi kalau untuk ini ada mempunyai kelas Perdan Tentakulum ya. Jadi dia memiliki kelas Perdan Tentakulum. Nah kemudian hidupnya di kedalaman 2000 meter. Contohnya adalah Cimaera. Ini jenis Cimaera. Ini juga ada juga Repan Viscosach. Dia bentukan seperti ini. Ada Nose ya. Ada hidung yang lancung juga. Nah ini Cimaera semua ya. Ini jenis-jenis Cimaera. Kemudian Small Eye Rabbit Fist. Ini seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk yang golongan subkelas Holocepali. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau misalkan ini biasanya adanya di laut. Kalau untuk yang jenis-jenis Holocepali. Ternyata biasanya banyaknya di laut. Di darat saya belum pernah nemu sih. Tapi kalau misalkan untuk yang jenis L.S. Pembreng biasanya ada dari Stingray tadi. Jadi ikan-ikan pari air tawar gitu ya. Biasanya ada. Tapi kalau untuk di air yang lainnya gitu ya. Itu masih pencarian ya. Tapi kemarin ada beberapa penelitian yang mengenai hiu air tawar juga ada ya. Ternyata sudah bisa ditemukan gitu ya. Pertama di perairan Papua. Itu ternyata ada. Jadi pure air tawar itu juga menjadi poin penting di mana kita juga harus belajar terkait dengan hari itu. Oke. Untuk pertemuan ini saya cukupkan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat menikmati.